kursi roda, itu ada liftnya di atas itu lebih besar, lebih bersih the MRTB, the station bagus ya tapi saya suka ya, kemajuan dari Kuala Lumpur ini bagus banget dia banyak banget ngebangun, tiap tahun dia ada perubahan hi, welcome back to my youtube channel with me, Sari Ting Ting hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya oke, di video kali ini kita mau mereaksenkan dan juga membahas pasal MRT ataupun MRT station ya oke, nanti kita tengok dulu videonya ya teman-teman terakhir kali Sari naik MRT itu hari kebangsaan, yang itu hari dataran merdeka dengan mama, nah itu terakhir kali Sari naik MRT ya teman-teman, Sari juga sebenarnya sudah buat vlog ya dulu pertama kali Sari naik MRT di Malaysia ini nah, kalau kalian mau lihat videonya nanti kalian lihat di description box ya oke, kali ini Sari terjumpa salah satu video, video kali ini salah satu pengalaman keluarga ini ya tajuknya sin kereta api terbagus yang pernah saya lihat wow, oke, kita tengok dulu ya teman-teman bagaimana vlog keluarga yang satu ini sebelum kita lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya oke, mari kita tengok videonya saya, sama-sama jom pilih bahasa terus by token itu ada pilihannya by token terus ini Adil beli tiket di mobil in ya oke Oke teman-teman bagaimana ya dulu pun Sari pun pengalaman bagus Assalamualaikum kita sekarang mau jalan-jalan keluar kita mau lihat mau tahu mau lihat apa sudah nanti tapi ya kita mau kelas dan by the way sehari lihat profil kakak ini dia adalah orang Indonesia tapi husband dia itu orang Arab ya mungkin kerja di sini ya Hai Heke sekali ini ia muncul akan saya keren apa-apa Hai 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 two hai 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 Oh memandu juga di sini ya mungkin suami kakak ini terjadi salah ketemu ya 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 hari ini saya pakai dress ini aja pakai dress ini terus sama jaket Oh ini sudah dipakainya si baru bangun tidur gue baru bangun tirus udah dia jalan-jalan ke train station yang baru di Bukimintang saya mau kasih tau kalian gimana itu bentuknya karena itu baru dan bagus banget dan itu di bawah tanah juga ya kita masuk parkiran di mall karena nggak ada parkiran luar dan malnya lagi di renovasi Oke jadi kayak nggak ada yang jualan lagi gitu di dalam mall Oh parking di mall jalan ke MRT ya Tadi katanya kakak ini bagus banget baru juga katanya ya ya Welcome Wah cutenya anaknya She's scared of the voice Oh saya Welcome 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 I mean welcome Welcome Thank you Welcome Grow Grow Oke ini sudah di luar ya Bang semuanya ini pokoknya daerah Bukit Bintang Stationnya ada sebelah sini Oh langsung keluar langsung di depannya saja ya Station namanya MRT Bukit Bintang Oke MRT Bukit Bintang Ini kelihatannya kayak gini Disitu eskelator naik dan nggak ada turun jadi kita naik tangga ya Oke Wah Oke ini di Bukit Bintang ya Oh sehari belum pernah ya Disini Biasa kalau ke KL ya teman-teman Kebanyakan naik kereta Oh kalau kebawah naik tangga Turun tangga Naik tangga pula Kita lihat ya tadi kata kakak ini bagus dan besar Oke sudah masuk Besar banget tuh Iya Thank you Ini kayak lebih besar dari yang di KLCC Hai Hai Aish Kau mau pergi bersama aku? Baik 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 oke harus lurus disana disana pinta masuknya dari sana masih jauh tapi besar banget loh ini dia besar ya, luas pertama itu orang ya sebelah sana arah jalan Sultan Ismail itu arah tokonya ini ke arah tokonya si Sultan deket orang ada kita punya kedai disini ya pilih bahasa terus buy token ada pilihnya buy token terus ini ada jalur jalurnya kalian mau pilih kemana Cochrane oh Cochrane oke dua dari kalian? dua nah kalau naik MRT beli disini ya teman-teman kalian beli di mesin seperti ini kalau pilihan lainnya itu kalian beli disitu customer service nya kalau kalian belum ngerti apa-apa tapi biasa tadi kita udah tau sama ini juga ya pemandunya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita pergi ke platform 1 karena itu arah ke Cochrane teman-teman kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman teman-teman lihat ini kita ke platform 1 karena kita mau ke sini Cochrane let's go bagus ya ada lampu-lampunya let's go ah 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 ada 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 ah 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 ada juga budak-budak sekolah ya oke keluar kita udah sampe di stasiun Cochrane jadi kita ini kearah ke Ikea Seras, tadi disuruhnya berhenti di stasiun Cochrane setelah itu kita masukin ini kita harus keluar dulu kalau misalnya mau kemana lagi kecuali kalau misalnya mau transit dulu tapi tuh liat deh harga tiket dari AMRT Bukit Bintang ke Cochrane ini harganya cuma Rp1.80 jadi itu untuk dua orang, berarti kalau misalnya satu orang mungkin 90 cent doang yaitu kita lewatin tadi TURMAZARD EXCHANGE terus baru ke Cochrane jadi cuma 2 stasiun wah murah ya teman-teman satu orang hanya 90 cent wah untuk dua orang Rp1.80 wah cukup murah ya kekiris kebuka oke kalau misalnya kalian mau pergi lagi kalian bisa ambil tiket atau kalau kalian mau keluar ke tempat kalian yang dituju kalian bisa keluar langsung ke stasiun ya Bukit Bintang Bukit Bintang kalau mau sambung lagi kalau mau sambung lagi kalian beli lagi ya ini bidana iya ada berapa orang? jadi dua orang tambah satu iya, dua orang confirm oh budak-budak tidak bayar ya oh ini Sari tak tahu betul ke teman-teman ini jumlahnya Rp2.80 hanya dua orang saja ini kamu mau memasaknya di dalam? ya waw 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 lihat ini ambil sangat mudah sangat mudah give it to papa ini coba apa ini coba apa ini coba apa ini coba apa hey hee ini dulu dia beli-beli lagi disini terus untuk kalian yang bawa stroller atau untuk kalian yang bawa kursi roda itu ada liftnya di atas jadi kali itu khusus untuk yang bawa liftnya dari sebelah sana itu yang dari sana jadi liftnya dari sana dan kalau misalnya kalian bawa strauner ataupun kursi roda boleh naik lift ya kita mau ke Bukit Bintang karena disini kan nggak ada pilihannya di platform satu ini nggak ada pilihan Bukit Bintang jadi otomatis kita ke platform dua ini karena ini ada Bukit Bintang di sini Bukit Bintang begitu jadi bisa ke Damansara gua juga bisa kemana-mana ya bagus Oh main-main di sini sabun bumbu ya tapi besar ya tempatnya mana minta depannya hai oke hampir masuk wow ini dia sudah di depannya ya Wow mau sampai hai eh 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 kau jatuh jadi review dari kita itu bagus stasiun di MRT MRT Bukit Bintangnya bagus yang yang baru karena baru buka kemarin tadi kita coba aja sampai kok keren karena mau lihat aja gimana tapi ya bagus banget kayaknya lebih bagus dari yang keal sisi ya menurut saya karena itu lebih besar lebih bersih atau mungkin karena baru gitu itu seperti itu how is the MRT B the track the station bagus ya ya that's good ya itu aja recommended banget dan murah tadi kita berangkat tadi 1 ringgit 80 sen sekitar kalian aja kali 3.000 rupiah berapa tuh terus baliknya berapa tadi bi sama ya 90 saja ya 2 ringgit 80 sen yang lebih mahal saya nggak tahu kenapa tapi ya itu tadi seperti itu semoga bermanfaat untuk kalian semoga kalian suka review kali ini tentang MRT Bukit Bintang yang paling baru di sini karena baru buka kemarin baru launching kemarin ya tapi saya suka ya kemajuan dari Kuala Lumpur ini bagus banget dia banyak banget ngebangun tiap tahun dia ada perubahan gitu mau terus mereka apa kebanyakan buat yang di bawah tanah jadi nggak kebanyakan orang nyebrang sana sini di luar jadi bagus which is good good job oke teman-teman tadi tuh sudah kita lihat sama-sama ya teman-teman by the way ini video tahun 2017 ya mungkin ini adalah stationnya masih baru di MRT Bukit Bintang time itulah review itu daripada kakak ini ya tadi dia bersama family dia husband dan juga anak dia kan di MRT Bukit Bintang itu lebih luas bagus lebih bersih katanya dibandingkan yang di KLCC mungkin tadi katanya karena mungkin faktor baru ya dan dia juga berharap waktu time itu MRT di Indonesia itu belum ada ya sekarang sudah ada bukan kalau di Malaysia tahun 2017 itu sudah ada ya in tahun-tahun sebelumnya MRT di Malaysia ini sudah ada terlebih dahulu tapi kalau di Indonesia baru-baru saja dibuka setahu sari tahun 2019 ya waktu time ini di Indonesia belum ada lagi oke teman-teman jadi itu tadi ya bagaimana menurut kalian oke segitu aja video kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini klik tombol like-nya subscribe channel ini see you on my next video bye